Oke baik kita next ya Ke teori perubahan sosial Masuk di klasifikasi Sebab terjadinya nih Yang kedua Itu ada teori konflik Sebelumnya kan teori fungsional Kita masuk ke teori konflik Nah ini ada tiga rangkumannya Apa sih asumsinya Teori konflik ini melihat suatu perubahan sosial Sebagai hasil dari suatu konflik sosial Yang terjadi di masyarakat Baik yang berdampak positif Maupun yang berdampak negatif Jadi kalau dari teori konflik ini Ada perubahan sosial setelah terjadinya konflik Nah ini ada contohnya nih BBM naik rakyat menjerit Tolak kenaikan BBM demi kesejahteraan masyarakat Nah aksi demonstrasi tolak kenaikan BBM Merupakan wujud dari sebuah konflik Yang melibatkan dua belah pihak yang saling berkepentingan Yakni pemerintah dan rakyat Jadi ada kepentingan yang bertolak belakang nih Antara pemerintah dan juga rakyat Kenapa sih naik Kenapa sih naik Kenapa sih rakyat itu menolak kenaikan BBM Karena pada faktanya kita bisa melihat nih Kalau BBM naik ternyata harga-harga sembako juga naik Padahal gaji kita juga gak naik kan Nah karena hal itu Rakyat yang merasa sangat dirugikan bersatu nih Mereka bersatu untuk menyuarakan aspirasi mereka Sehingga terjadilah demo Dan ternyata dari demo ini Punya dampak yang lumayan buruk Misalnya kayak fasilitas umum banyak yang rusak Bahkan banyak yang jadi korban Bahkan banyak yang jadi korban Nah dari konflik tersebut Dari demonstrasi tersebut Biasanya pemerintah akan merubah kebijakannya Yang lebih pro terhadap rakyatnya Nah jadi bisa disimpulkan kan Adanya perubahan kebijakan Adanya perubahan sosial Setelah terjadi demo Setelah terjadi suatu konflik Nah ini ada contoh lain nih KDRT Kalian tau kan ya Kekerasan dalam rumah tangga Misal posisi suami yang dominan Karena yang mencari nafkah Yang membiayai seluruh kebutuhan Dalam keluarga Dan melakukan kekerasan nih Kepada seorang istrinya ya Nah istrinya Ada dua pilihan nih Opsi pertama Bercerai Opsi yang kedua Bertahan Agar anak-anaknya gak terlalu stres Gak jadi anak yang broken home gitu ya Nah kalau kalian Pilih yang mana nih Satu apa dua Aduh pilihan yang sulit ya Tapi kalau kita melihat Dari sudut pandang Di teori konflik Maka yang paling tepat adalah Opsi yang pertama Bercerai Kalau kita memilih opsi yang kedua Kita lebih ke Teori fungsional nih Menggunakan pendekatan fungsional Karena Dengan bertahan itu Akan menjaga keseimbangannya Keseimbangan peran Dalam keluarga Nah intinya Konflik itu yang mendorong Perubahan sosial Nah ini ada tokohnya nih Tokoh yang sangat eksis Dalam ilmu ekonomi sebenarnya ya Tapi dia juga Tergolong di sosial Nah ini ada Karl Marx Marx Nah teori Karl Marx Membagi dua nih Bourgeois sama Proletar Proletal Susah ya Proletar Dan ternyata Teorinya Marx ini itu Dipengaruhi oleh Kondisi sosial Yang berkaitan dengan Industrialisasi nih Di Eropa Barat Sekitar abad ke-19an lah Dan membagi dua Kelas sosial itu ya Nah ini Menurut Marx Dua kelas sosial tersebut Dibedakan berdasarkan Kepemilikan faktor produksi Ada yang masih ingat ya Faktor produksinya Pak AM Ada ATMS Masih lah ya Seperti modal Maupun mesin-mesin pabrik Kaum Bourgeois adalah mereka Yang memiliki faktor produksi Sedangkan kaum Proletar Adalah mereka yang dimanfaatkan tenaganya Oleh pemilik produksi Kalau bahasa gampangnya Bourgeois itu pengusahanya Sedangkan kaum Proletar Itu adalah buruhnya Nah ini ada contohnya Perhatikan nasib buruh kami Blah 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 Ini orang Eropa ya Terlihat dari pakaiannya Konflik antara Bourgeois dan Proletar Ini dikaji Dilihat memiliki kepentingan yang saling berlawanan Nah kita bisa lihat ya Pengusaha itu Ingin mendapatkan Keuntungan yang setinggi-tingginya Sedangkan buruh Ingin mendapatkan gaji yang layak Dan juga kesejahteraan Seperti itu Nah dari Kesadaran tersebut Nah ini ada kesadaran kelas nih Yang dialami oleh pihak buruh Akan kondisi penderitaan yang mereka alami Baik karena kesulitan ekonomi Maupun karena tekanan pekerjaan Tadi ya ingin mendapatkan gaji yang layak Terus dapat tekanan kerjaan Disuruh lembur Tapi ternyata gajinya ya segitu-gitu doang Sehingga mereka punya kesadaran nih Kesadaran Nah setelah kesadaran kelas Mereka itu akan bersatu Bersatu Dengan buruh-buruh lain yang senasib dengan mereka Dan disitulah ada perjuangan kelas Kesadaran kelas tersebutlah yang membuat Para buruh Untuk melakukan perlawanan Kepada sistem kapitalisme Yang telah menghasilkan kesenjangan kelas sosial Jadi kayak Perjuangannya ini bisa diwujudkan Dalam bentuk demonstrasi Mogok kerja Atau Yang lainnya gitu lah ya Dan dari perjuangan kelas ini Timbullah revolusi sosial Terjadi perubahan sosial secara cepat Dan mengubah sistem sosial di masyarakatnya Dari kapitalisme menjadi komunisme Jadi yang awalnya kapitalisme Berkelas-kelas menjadi komunisme Tanpa kelas Nah Kalau berhasil Berhasil di revolusi sosial Maka perubahan sosial pun terjadi ya Dari awalnya Kapitalisme jadi komunisme Nah ini ada contoh nyatanya Di revolusi Bolshevik di Rusia Tahun 1903 Dan puncaknya itu di tahun 1917 Marx yang mempengaruhi gerakan sosial tersebut Gimana sih Yang mempengaruhi gerakan revolusi tersebut adalah Das Kapital Yang pertama kali diterbitkan tahun 1967 Serta manifesto komunis pada tahun 1848 Akibat dari revolusi tersebut Banyak kurban jiwa yang berjatuhan Khususnya di kalangan kelompok proletar Nah ini yang menjadi kelemahan Atau kritik dari Teori Konflik Dalam perubahan sosial Ya itu kurang mempertimbangkan nih Dampak negatif dari konflik yang terjadi Kita bisa lihat kan dari contoh-contoh Di awal sampai Contoh terakhir Revolusi Bolshevik Nyatanya banyak sekali dampaknya Seperti Korban jiwa Tekanan mental juga pasti ya Terus Fasilitas umum rusak Bahkan mungkin pendidikan Ekonomi Kesehatan juga bakalan terbengkalai pada saat itu Nah gitu doang Simple ya Cuma ada satu tokoh Marx Kita next ke Teori terakhir nih Teori perubahan sosial Terima kasih telah menonton!